Assalamualaikum Wr Wb Sahabat-sahabat para pecinta Terserah haji dimana pun anda berada Berbudaya dengan keris bukan dengan legis Teman-teman sekalian Keris ini sangat amat fenomenal Di kalangan Para pak keris Di kalangan para senior Di kalangan para kolektor Dan keris ini cukup familiar Ya Cukup familiar ketika Orang pertama kali Ketika misalkan untuk orang Awam Jadi orang perkerisan Dan orang awam pun Sangat kental dengan nama keris ini Yaitu keris senggelat Kalau ditanya orang pinggiran Orang berdesaan Misalkan punya keris mbak Biasanya Yang akan diceritakan adalah tentang Keris senggelat Kenapa keris senggelat ini bisa sangat Familiar di kalangan Masyarakat bawah, masyarakat Umum Karena Sebuah fenomena Sejarah Beserta filosofinya Yang sangat tinggi Teman-teman Keris ini masih saya bungkusan Sebelumnya Ini saya dapatkan Waktu saya goes Teman-teman Jadi waktu saya goes Saya mampir ke tempat Teman saya Dan kebetulan punya keris ini Katanya beliau ini Punyanya Raden Jumeno Di daerah Madiun Saya kurang begitu Tahu Tentang sejarah Raden Jumeno Namun Biar gak penasaran Coba kita buka teman-teman Masih dibungkus plastik Teman-teman Oke Ini dibungkus plastik Lalu saya tali Di bagian rangka Sepeda Goes Teman-teman Jadi cukup praktis Jadi Dalam kesempatan apapun Ya Saya usahakan untuk Mencari keris Meskipun olahraga Goes Meskipun kemana Saya Pastikan Untuk Mencari Karena semua Ada kesempatan Teman-teman Warangkanya Sudah cukup Nyandang Saya kira Sudah nyandang Dari Dari Peloannya Dari Gendernya Dan juga Dari Garnisnya Yaitu Dari pendoknya Teman-teman Semuanya nyandang Yaitu Bergaya style Surakarta Atau Biasa disebut Dengan ladrang Surakarta Coba kita buka Teman-teman Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Panjangnya Teman-teman Ini termasuk Corok 38 cm 38 cm Dan uniknya Teman-teman Pada bagian Gonjo Ini terdapat Kuning sari Jadi bukan emas Tapi kuning sari Ini merupakan Khas dari Golongan tertentu Mbak Teman saya Mengatakan Yang punya Ini dulunya Itu Raden Jumeno Saya kurang tahu Raden Jumeno Katanya Di daerah Mediun Jadi keris ini Bertangguh Bertangguh Mediun Bertangguh Mediun Mataram Ciri khas Dari keris Mediun Itu bentuk Daripada jalannya Seperti ini Ini khas banget Teman-teman Mantap Kerisnya Panjangnya 38 cm Sangat gagah Sekali Dan merbawani Dan tingkat Keluasannya Sangat-sangat Cukup sempurna Kita akan Menilik Dari berbagai Literatur Tentang filosofi Makna Di referensi lain Jadi kalau kemarin Saya jelaskan Dari referensi Seracentini Mengenai sejarah Dari Kris Senggelat ini Di episode sebelumnya Sudah saya jelaskan Namun ini akan Lebih mendalam lagi Tentang filosofi Makna Makna dari Masyarakat Jawa Mengertikan Sebuah Kris Senggelat Oke Teman-teman sekalian Dulu Ya Hingga gini Kris Senggelat itu Lestari Menjadi piandel Dari Para pejabat Ya Dari pejabat Maupun Di kalangan Politikus Teman-teman Jadi karena Memang dipercaya Sebuah Aura Kewibawaannya Sebuah Kewibawaannya Bahkan Dulu Sampai sekarang Jadi Keraton-keraton Di Jawa itu Mempunyai Dapur Senggelat Sebagai Pusaka Keraton Jadi sebagai Logonya Jadi misalkan Ini Teman-teman Kris Kres Kiai Kanjeng Ageng Senggelat Milik Keraton Kasunanan Surakarta Dan ada Beberapa Pusaka Milik Keraton Kasultanan Yogyakarta Yang juga Berdapur Senggelat Di sana Di antaranya Ini Yang memiliki Nama Julukan Yaitu Kiai Kanjeng Laken Mani Dan Kiai Kanjeng Nogo Puspito Dan Kiai Kanjeng Tejo Kusumo Itu yang ada Di Kasultanan Yogyakarta Jadi memiliki Gelar tertentu Krisnya Senggelat Teman-teman Teman-teman Sekalian Makna Ini makna Luke 13 Itu Pada Kres ini Itu mempunyai Makna Dalam khasanah Tradisi Jawa Sebagai Lasaneng Urib Atau Sebuah Akhir Daripada Kehidupan Yaitu Bersatunya Kembali Manusia Dengan Sang Pencipta Makna Lainnya Teman-teman Dari Luke 13 Ini Ialah Tri Welas Yaitu Welas In Sesami Welas In Sato Iwen Dan Welas In Tetubuhan Semua itu Diarahkan Kepada Keselarasan Antara Manusia Alam Dan Lingkungannya Serta Allah Sebagai Inti Dari Sebuah Kehidupan Ini Dalam Tradisi Jawa Teman-teman Angka 13 Biasa Dan Dianggap Sebagai Angka Keramat Berbeda Dengan Anggapan Anggapan Dari Budaya Negara Lain Yang Menganggap Bahwa Angka 13 Ialah Angka Pembawa Sial Misalkan Di luar Negeri Memang Kita Sering Mendengar Bahwa Angka 13 Itu Angka Sial Tapi Lain Pada Kepercayaan Orang Masyarakat Jawa Saat Ini Ataupun Dulu Teman-teman Dalam Kepercayaan Masyarakat Jawa Keris Sengkelat Atau Angka 13 Dipercaya Sebagai Penolak Balak Dan Angka 13 Merupakan Angka 1 Dan Angka 3 Yang merupakan Angka Ganjil Yang syarat Dengan Makna Angka 1 Merupakan Angka Pertama Dan Mempunyai Makna Permulaan Tunggal Dan Esa Yang Mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sedangkan Angka 3 Merupakan Angka Ganjil Yang Mencerminkan Sebuah Keseimbangan Angka 3 Mempunyai Makna Bahwa Manusia Intinya Mempunyai Sifat Tiga Khusus Ini Misalkan Yaitu Hidup Dalam Hidupnya Tidak Pernah Sanggup Kembali Yaitu Waktu Ucapan Dan Kesempatan Lalu Ada Tiga Hal Yang Tidak Pernah Kita Ketahui Yaitu Rezeki Umur Dan Jodoh Ada Tiga Hal Yang Hidup Yang Sudah Niscaya Yang Tidak Pernah Yang Akan Terjadi Yaitu Tua Lemah Dan Mati Ini angka Tiga Yang Dianggap Keramat Dan Juga Pada Angka Tiga Yang Sering Diucapkan Yaitu Amal Jariah Ilmu Yang Bermanfaat Dan Anak Yang Solehah Ini Dalam Hukum Islam Kalau Dikonfirmasikan Kita Kaitkan Dengan Kejauhan Islam Dulu Teman 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 Sekalian Beda Versi Ya Ini Beda Versi Dari Penjelasan Saya Sebelumnya Dipada Syarat Centini Ini Ada Berbagai Sumber Lagi Ada Salah Satu Sumber Lagi Yang Juga Masur Ceritanya Menurut Sejarah Dari Kris Sengkelat Ini Jadi Kris Sengkelat Ini Dulunya Teman Teman Pada Sumber Lain Menjelaskan Bahwa Diciptakan Pada Zaman Majapahit Yaitu Pada Masa Pemerintahan Kertabumi Prabu Kertabumi Atau Brawijaya Kelima Ya Brawijaya Kelima Yang Membuatnya Adalah Seorang Empu Kerajaan Yang Sangat Terkenal Yaitu Pangeran Sedayu Itu Sebuah Gelarnya Atau Biasa Disebut Empu Yang Sangat Masyur Yaitu Empu Supo Mandrangi Empu Supo Mandrangi Ialah Salah Satu Murid Dari Sunan Ampel Konon Materi Utama Untuk Menciptakan Keris Sengkelat Ialah Cis Yaitu Sebuah Besi Runcing Untuk Menggiring Ontah Di Jazirah Arab Sana Konon Besi Cis Tersebut Didapat Sunan Ampel Ketika Sedang Bermunajat Ya Bermunajat Dan ada yang menyebutkan bahwa Sunan Ampel mendapatkannya waktu bermunajat di daerah Jazirah Arab yaitu Mekah teman-teman Akhirnya Sunan Ampel memberikan Cis tersebut kepada Pangeran Sedayu atau Empu Supo Mandrangi Maka Dibuatlah keris tersebut Oleh Empu Supo Mandrangi Yang awal mula rencananya itu mau dibuat sebagai pedang Tapi setelah berpikir ulang Kalau Cis ini Besi yang sangat berharga ini Karena Konon katanya Cis tersebut Berasal Dan kepunyaan dari Nabi Muhammad S.A.W Konon Lalu dibuatlah Dan Urung membuat Sebilah bedang Tapi dibuatlah keris yang berluk 13 tersebut Ya Dibuatlah keris sengkelat tersebut Lalu Sunan Ampel merasa Tidak Merasa kurang pantas Untuk memilikinya Akhirnya Sunan Ampel Memberikan Sebagai hadiah Kepada Prabu Kertabumi Atau Yang disebut Pangeran Brawijaya kelima Ya diserahkanlah Sebagai hadiah Dan Pada saat itu Keris sengkelat tersebut Menjadi salah satu piandel Pusaka kerajaan Dan diberi gelar Kanjeng Kiai Ageng Puoro Dan mempunyai Kawasan khusus Dalam gudang Pusaka Keraton Majapahit Teman-teman sekalian Disebut Pada Sejarahnya Bahwa Kenapa disebut sengkelat Karena pada waktu itu Prabu Kertanegara Ya Kertabumi Maksud saya Mohon maaf Ketika diberi Keras Keris tersebut Oleh Sunan Ampel Maka Keris tersebut Langsung disengkelati Ditaruh di pinggang Teman-teman Ya Lalu Dari situlah Cikal bakal Nama sengkelat Itu terwujud Sampai saat ini Teman-teman Oke teman-teman sekalian Itulah Beberapa versi Beberapa versi Bahwa Keris sengkelat tersebut Bikinan dari Empu Supo Mandrangi Tapi Meskipun berbeda Ceritanya Tapi Tetap yang membuat Itu Empu Supo Mandrangi Teman-teman Kalau di literatur Yang lain Adalah Sunan Galijaga Tapi literatur Yang saya sebutkan ini Dari Empu Maksud saya Dari Sunan Ampel Ya Dari Sunan Ampel Apapun ceritanya Teman-teman Berbeda atau tidak Yang terpenting Kita bisa mengambil Hikmah Daripada Sebuah makna Filosofi Daripada Keris sengkelat ini Tentunya Keris ini Sangat sungguh Merbawani Dan Terlihat Begitu gagah Teman-teman sekalian Serta Wingit sekali Inilah Teman-teman sekalian Ya Coba Anda perhatikan Pada bagian Gonjonya Dibandingkan Wuhungannya ini Terdapat Kuning sari Ya Yang menempel Dan ini Terlihat Cukup manis Ketika dipandang Pada sisi Yang sebelah kiri Ataupun kanan Oke Teman-teman sekalian Ini adalah Sengkelat Tapi ini adalah Bertangguh Matiun Mataram Ya Berdapur Sengkelat Dan berpamur Mulit Semolko Nanti Misal Dipersihkan Akan terlihat Lebih terang lagi Terima kasih Yang sudah menyimak Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Budaya Selamat menikmati Selamat menikmati